Halo, saya Sarjana Peternakan, kali ini saya akan bagikan bagaimana cara membuat pupuk cair dari kulit pisang yang kaya akan unsur P, mari kita saksikan bersama bahan yang pertama adalah kulit pisang botol ayam mineral M4 gula pasir sebanyak 3 sendok air beras sebanyak 4 gelas pertama, kita potong kulit pisang kecil-kecil sehingga lebih mudah saat proses penghancurang atau saat fermentasi nanti setelah dipotong kecil-kecil lalu kita tumbuk atau hancurkan sampai hancur betul-betul sehingga lebih mudah saat proses fermentasi hasilnya seperti ini kira-kira setelah dihancurkan ini bisa pakai blender jika ada menggunakan blender karena blendernya tidak ada jadi saya menumbuknya sampai hancur langkah selanjutnya langkah selanjutnya masukkan gula sebanyak 3 sendok ke dalam botol yang telah disediakan selanjutnya tambahkan air beras sebanyak 4 gelas setelah dimasukkan kita masukkan sebanyak 4 gelas setelah dimasukkan kita kocok-kocok sehingga gula larut dalam air beras setelah itu kita masukkan kulit pisang yang telah dihancurkan kita isi sampai habis kulit pisang yang kita gunakan sebanyak 1 genggam kulit pisang sendiri mengandung unsur P yang sangat banyak dan juga kalium sehingga sangat baik digunakan untuk tanaman setelah itu kita masukkan tambahkan M4 sebanyak 3 botol tutupan setelah itu kita lubangi tutupan botol lalu kita tutup rapat kenapa kita mesti lubangi tutupannya agar saat proses fermentasi tidak meledak setelah itu simpan selama 7-14 hari baru digunakan cara penggunaannya itu 1 banding 10 artinya 1 liter untuk air sebanyak 10 liter lalu semprotkan pada tanaman sayur atau buah-buahan karena ini kaya akan unsur P dan kalium lebih baik ditambahkan dengan unsur N dari pupuk lainnya demikian cara pembuatannya sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya orang desa pasti bisa terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih